Halo guys, selamat datang di youtube channel, balik lagi di channel youtube peluang kesehatan channel yang berpencari kerja yang sedang mencari pekerjaan Nah teman-teman yang melihat video ini tentunya ingin mengetahui informasi apa saja di Dinas Kesehatan Kebobatan Perbalingkah dan bagaimana sih usah ada daftarnya Dan untuk informasinya, beri kita semua video ini seperti biasa ya, jangan juga teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya tentunya dan jangan lupa untuk men-share ke teman-teman kalau ada posisi yang dibutuhkan Dan jangan lupa juga untuk memfollow kita di instagram di atlawan kesehatan dan atlockermedisbaru karena kita update juga disana Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lawannya, silakan teman-teman bisa langsung masuk saja ke website dari Dinas Kesehatan Kebobatan Perbalingkah Nah untuk website sendiri ini bisa teman-teman lihat di Dinas Perbalingkah Dan untuk website-nya sendiri ada di dinas.perbalingkah.gov.id Dan nanti teman-teman kita akan memberikan link seperti biasa, tinggal teman-teman klik saja linknya Dan nanti teman-teman otomatis akan masuk ya Dan disini kita akan langsung masuk saja ke Dinas Kesehatan Kebobatan Perbalingkah Nah di depan ini sudah ada tahapan ya atau pengumuman mengenai pelaksanaan seleksi penerimaan Dan tenaga kontrak BLUD di Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Perbalingkah tahun 2022 Dan sayangnya untuk lolongannya sendiri ini sangat singkat ya dari tahun 14, 15, dan 16 Jadi teman-teman masih ada waktu besok pagi untuk mendaftar ya Jadi silakan gunakan sebaik mungkin dan silakan teman-teman simak video ini ya sampai akhir Agar teman-teman tidak ketinggalan info lengkapnya Dan atau teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya ya Nah kita akan langsung masuk saja kita akan klik disini Untuk penerimaan tenaga kontrak BLUD nya ya Nah di ini kita tinggal teman-teman tinggal klik saja yang di download pengumuman seleksi penerimaan pegawai kontrak disini ya Nanti di klik Nanti otomatis teman-teman akan masuk ke sini Dan disini ada formasi dan kebutuhan untuk tenaga kesehatan sendiri Ada sebanyak 65 orang dan tenaga penunjangnya sendiri yaitu sebanyak 20 orang dengan total jumlah 85 orang ya Nah untuk formasinya sendiri kita akan langsung membahas mengenai formasi Jadi teman-teman nanti selanjutnya kita akan membahas jadwal dan pendaftarannya ya Untuk pendaftaran ini bisa teman-teman lihat untuk formasinya sendiri Yang pertama ada dokter yang dibutuhkan sebanyak 1 orang ya Lulusannya S1 dokteran dan profesi dokter Kemudian ada apoteker ini sebanyak 1 orang S1 farmasi dan profesi apoteker Kemudian disini ada bidan ya 4 orang D3 atau D4 kebidanan Kemudian untuk perawat ini paling banyak tentunya untuk tenaga kesehatan Itu sebanyak 16 orang ini lulusannya D3 atau D4 atau S1 perawat profesi ya Dan selanjutnya ada perawat HD 1 orang ini D3 D4 keperawatan ya 1 dan bersertifikat hemodialisa tentunya pelatihan ya Dan perawat ICU ini sama dan memiliki sertifikat pelatihan ICU Kemudian juga untuk perawat IPS ini juga harus memiliki apa namanya untuk sertifikat pelatihan IPS Dan selanjutnya ada terapi gigi dan mulut untuk lulusannya D3 D4 perawat gigi Terapis gigi dan mulut dan untuk yang dibutuhkan cuma 1 orang Kemudian selanjutnya ada kesehatan masyarakat ya atau promkes ini sebanyak 2 orang Lulusannya S1 kesehatan masyarakat atau peminatan promosi kesehatan Kemudian ada kesehatan lingkungan D3 atau D4 kesehatan lingkungan Kemudian ada epidemiologi sebanyak 2 orang ini lulusannya S1 kesehatan masyarakat Peminatan epidemiologi Kemudian selanjutnya ada farmasi atau asis tanpa teker Ini yang dibutuhkan cuma 3 orang D3 farmasi ya untuk gigi dan nutrisionalis Ini lumayan yaitu sebanyak 16 Ini lulusannya D3 D4 S1 atau S1 kesehatan peminatan gigi ya Atau teman-teman ya D3 atau D4 atau S1 gigi ya Dan ini untuk selanjutnya ada ATLM atau analis kesehatan ini sebanyak 2 orang Ini lulusannya D3 atau D4 teknik laboratorium medik Kemudian ada rakam medik semuanya 2 orang D3 atau D4 rakam medik Kemudian ada perencanaan kesehatan sebanyak 1 orang yaitu lulusannya S1 kesehatan masyarakat Peminatan administrasi kebijakan kesehatan biostatistika atau teman-teman ya S1 kesehatan masyarakat Kemudian ada petugas teknik transfusi darah ini yang selalu menanyakan ya ada 2 orang Ini lulusannya D3 teknik lebang darah kemudian penata anestesi sebanyak 4 orang Ini lulusannya D4 penata anestesi atau teman-teman mungkin disini yang memilih sertifikat pelatihan anestesi ya Kemudian ada teknik elektromedik supaya 2 orang ini lulusannya D3 ATEM ya Kemudian ada disini juga ada penunjang ya atau tenaga penunjang Yang pertama ada akutansi sebanyak 8 orang Lulusannya S1 akutansi Kemudian tenaga IT 5 orang Dan tenaga kearsipan 1 orang Dan yang terakhir adalah tenaga administrasi 6 orang ya Lulusannya S1 ekonomi atau S1 akutansi atau S1 hukum Dengan jumlah total A dan B yaitu sebaiknya 85 orang Dan untuk selanjutnya kita akan membagikan mengenai jadwal seleksinya Dan nanti perseratannya kita akan bahas di belakang Untuk pengumumannya sendiri ini dari tanggal 13 Udah 2 hari yang lalu sampai tanggal 15 hari ini Dan untuk mendaftaran dan penerimaan berkas ini Silahkan teman-teman dari tanggal 14 sampai 16 Juni 2022 Jadi masih ada esok hari Jadi teman-teman yang mau mendaftar Segera cek-cek-cek langsung menyiapkan berkasnya terlebih dahulu Kemudian besok tinggal diserahkan Karena untuk jam bukanya sendiri ini dari jam 8 sampai jam 14 Ya sudah ditutup Dan untuk seleksi administrasi tanggal 17 sampai 21 Juni 2022 Dan pengumuman hasil seleksi ini tanggal 22 Juni 2022 Nanti akan diumumkan di Bapak Pengumuman Dinas Kesehatan Purubah Lingga Atau teman-teman bisa menggunakan website-nya Nanti akan ditempel di website-nya Kemudian tes tulis tanggal 26 ini jam 8 sampai selesai Nanti tempatnya diinformasikan lebih lanjut Untuk pengumuman tes tulis nanti Yang teman-teman lolos ya Pengumuman teman-teman yang lolos tes tulis Nanti akan diumumkan di Bapak Pengumuman Dinas Kesehatan Purubah Lingga Atau melalui website dari Dinas Kesehatan Purubah Lingga Dan untuk selanjutnya ini bisa teman-teman lihat ya Nanti untuk teman-teman yang ingin menanyakan Atau ya mungkin dari jauh dan untuk berkasnya sendiri Kalau mungkin bisa nyampe tanggal 17 Mungkin teman-teman bisa menelpon Nomor ini ya Ini nanti teman-teman bisa menelpon Untuk menanyakan hal tersebut Dan pada waktu jam kerja ya Jangan luar jam kerja Karena nanti tidak ditanggapi Dan untuk proses seleksinya sendiri Ini tidak dibungut biaya apapun Untuk persyaratan ya Seperti biasa Ada surat lamaran yang diketik komputer ya Teman-teman semua jangan ditulis tangan Dan ditujukan kepada direktur Kepada panitia ya Seleksi belude rumah sakit Atau teman-teman tinggal lihat aja lah Untuk persyaratannya di website-nya Dan selanjutnya ada CV Kemudian WNI usia maksimal 35 Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai Kemudian tidak pernah diberhentikan Dengan tidak hormat sebagai ASN TNI Polri ya Dan tidak menjadi anggota Dan pengurus partai politik Kemudian berlakuan baik Kemudian surat keterangan sehat Bagi pelamar tenaga kesehatan Wajib memiliki STR ya Ini bisa teman-teman baca nanti Untuk tata cara mendaftarnya sendiri Nanti teman-teman menyerahkan berkas Secara langsung Tidak bisa melalui email Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi Jadi teman-teman Yang mungkin baru melihat video ini Nah teman-teman bisa Mungkin call ya Atau telpon nomor yang sudah terpamang disini Jika menanyakan gimana Kalau berkasnya sampai tanggal 17 Seperti itu Dan nanti ini Untuk surat lamarannya Ini dan lain-lainnya Ini bisa teman-teman Baca saja ya Ini tahapnya ada tiga Yang pertama administrasi Tertulis dan wawancara ya Jadi agak mudah sedikit Nah seperti itu ya Untuk pendaftarannya Jadi untuk lebih lanjutnya Silahkan teman-teman Bisa menghubungi langsung Untuk nomor yang sudah disediakan Atau teman-teman tinggal Nanti download saja Untuk pengumumannya Untuk di-share teman-teman Ke grup Ataupun yang lainnya Ini Dengan mengunjungi website Dari Dinkes Dinkes Kabupaten Purubalinga ya Nah mungkin Cukup sekian saja ya Untuk informasi kali ini Semoga informasi yang kita berikan kali ini Dapat bermanfaat Dan bisa Membuat rejeki teman-teman semua ya Dan mungkin cukup sekian saja Untuk informasi kali ini Dan buat teman-teman semua Sekali lagi Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya Komen juga tentunya Dan share ke teman-temannya Agar teman-temannya tahu Mengenai informasi kali ini Dan saya Ayat Menolongan kesehatan undur diri Dan sampai jumpa Di video kita selanjutnya See you next video Bye-bye 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 Bye-bye